Hai, di video ini kita akan belajar cara menggunakan finger tip pulse oximeter Pulse oximeter digunakan untuk mengukur kadar saturasi oksigen Kalau kamu mau tahu tentang saturasi oksigen, kamu bisa lihat video sebelumnya ya Setiap produk pulse oximeter mempunyai spesifikasi masing-masing Untuk itu, pastikan kamu membaca petunjuknya terlebih dahulu Di bagian panel depan, terdapat tombol power dan juga layar yang akan menampilkan kadar saturasi oksigen dan frekuensi denyut nadi Sedangkan di sisi samping, terdapat area untuk membuka pulse oximeter dengan menekan bagian tersebut Lalu, jika sisi yang satunya terbuka, masukkan jari pasien ke dalamnya Selanjutnya, pulse oximeter akan mendeteksi kadar saturasi oksigen dan frekuensi denyut nadi Pulse oximeter yang saya pakai ini menggunakan daya baterai untuk menghidupkannya Jadi, pastikan dulu memasang baterainya Terima kasih telah menonton! Jika ingin memakainya, cukup hidupkan pulse oximeter dengan memencet tombol power Setelah menyala, tempatkan salah satu jari pasien di permukaan karet dari pulse oximeter Jari yang dimasukkan jangan memakai kuteks ya, karena akan mempengaruhi efektivitas kerja dari pulse oximeter Warna dari kuteks dapat mempengaruhi penyerapan cahaya infrared dan cahaya warna merah yang dipancarkan oleh pulse oximeter Sehingga dapat mengganggu pendeteksian kadar saturasi oksigen dalam darah Selain itu, minimalkan juga gerakan jari atau tangan Pergerakan pada tubuh dapat menyebabkan pulse oximeter ikut bergoyang dan memberikan hasil yang kurang akurat Setelah beberapa saat, hasil pemeriksaan akan ditampilkan di layar Seperti yang terlihat saat ini, pada layar tertera kadar saturasi oksigen atau SpO2 yaitu 98% Artinya, kadar saturasi oksigen tersebut normal karena nilai normal saturasi oksigen antara 95% sampai 100% Sedangkan untuk denyut nadi hasilnya 97 kali per menit Hasil ini juga termasuk normal, di mana rentang normal denyut nadi antara 60% sampai 100 kali per menit Untuk pulse oximeter seperti ini akan otomatis mati jika tidak digunakan Saat kamu melakukan pemeriksaan pulse oximeter, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan Misalnya Apabila hasilnya berubah-ubah, tunggu dulu beberapa saat sampai hasil cenderung stabil Kemudian bisa dituliskan angka tertinggi yang tidak berubah selama 5 detik Perhatikan dengan seksama angka yang tertera di layar ya Jangan sampai tertukar antara nilai saturasi oksigen dengan nilai denyut nadi Setelah selesai melakukan pemeriksaan, segera bersihkan area yang bersentuhan dengan jari pasien memakai alkohol swab Bersihkan juga jari pasien baik sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan Nah, demikian cara menggunakan finger tip pulse oximeter dan cara menginterpretasikannya Cukup mudah kan? Terima kasih telah menonton video ini Dan jangan lupa untuk menantikan video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini